Seperti janji pisau kemarin, di mana kita mau coba upgrade nih PC, ya buat yang udah nonton reviewnya, terima kasih. Tapi buat yang belum, mending nonton dulu, karena kita akan coba di sesi ini kita akan upgrade nih PC, yaitu Acer Veritone L4630G, kalau nggak salah. Jadi ini speknya juga masih nggak terlalu banyak yang bisa di-upgrade waktu itu, tapi kita akan coba upgrade karena partnya udah pada datang semua nih, ya. Nah, kita akan coba lihat nih, kita akan buatnya agak beda ya, agak lebih lebar ya, walaupun ada yang ini. Oke, kita akan coba lihat sama-sama dan gimana performanya setelah kita upgrade, sampai to the max yang bisa kita lakukan. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang lagi bersama PC, dan seperti yang udah bilang tadi, kita akan upgrade nih ya, ini Acer Veritone L6430. G, ya, ini PC juga udah record OBS, layar di belakang ini juga sebenernya adalah duplikasi dari layar Acer Veritone ini, ya jadi contohnya kalau misalnya PC juga buka, tuh My Computer, dia juga akan kebuka di belakang, tapi nggak usah khawatir, karena PC juga record juga, jadi biar teman-teman juga bisa sama-sama lihat seperti apa gambarannya. Ini komputer juga dari PC juga udah hidupin, dan kita lihat speknya dulu ya. Speknya sih sebenernya yang kayak kemarin, i5-4570G, ya, ini RAM-nya 8GB, udah 64bit, dan GPU-nya juga GPU integrated. Intel HD 4600 kalau nggak salah. Coba kita lihat sama-sama ya. Ya, Intel HD 4600. Oke, dan kita akan coba upgrade dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama kita nanti akan upgrade ini prosesornya, udah datang juga, prosesornya Intel Core i7 4790. Ini yang punya TDP sama dengan yang ini. Oke, terus kemudian kita akan tambahin lagi RAM juga 8GB, satu keping, biar jamnya jadi 16GB. Kemudian kita juga beli M1A, nih sesuai yang teman-teman bilang kemarin. Ya, nih M1A, dimana ini kita beli yang 512GB. Nih, 512GB ya. Tuan-tuan bisa lihat, ya, 512GB. Ini dari mereknya RX-7, terus kemudian kalau RAM-nya kita beli yang RAM INIX, nih. Tuh. Ya, lihat teman-teman lihat ya. Dan yang satu lagi sebenarnya paling menarik dan yang paling excited adalah ini nih, yang ada di belakang ini. Nih, apa nih. Ya, ini adalah kita mau pasangin eGPU, guys. Jadi, kita mau pasangin eGPU ke sini, karena ini eGPU-nya integrated. Ini kita beli eGPU yang, apa sih, ini eGPU XGP ya. Dan nanti akan dihubungkan dengan power supply ini, guys. Ya, tapi nanti kita taruh dulu di sini, biar jangan terlalu rame di sini. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Dan nanti kita akan tandemin sama ini. Ini ada GPU yang nganggur, yang picil. Di sini. Yaitu ini... IChill. Chill, man. GTX 1080. Udah lama banget, udah cuma ngedown doang di situ, nggak diapa-apain. Kita akan pasangin ini juga ke sini. Ya, kita akan coba lihat. Kita akan excited. Kita taruh sini. GPU belakangan, yang gampang-gampang dulu aja. Dan juga untuk thermal paste-nya, kayak pisang tadi udah beli thermal paste. Nah, ini dia. Nah, ini nanti buat thermal paste-nya kita pakai crayon out. Nah, crayon out. Yo. Oke. Taruh di sini. Oke. Ini kita shutdown dulu ya. Nah, nanti nggak di-shutdown. Rusak lagi. Nah, kalau untuk yang hard disk-nya sendiri sih, sebenarnya picil nggak upgrade. Karena, ya, itu gampang sih sebenarnya. Fisial rencananya pengen beli juga sebenarnya hard disk. Tapi, aduh, nanti deh gitu. Istilahnya nggak terlalu penting-penting amat gitu sekarang. Nanti aja. Ini kondisinya udah mati. Kita cabut dulu listrik-nya. Dan paling penting, kalau Fisial biasanya pencet dulu ininya. Biar listrik-nya habis dari kapasitor-kapasitor-nya. Ya, ini ya. Isinya kecil banget. Coba yang chill. Bentuknya kecil. Walaupun nanti ketika kita pasangin ini, jadi nggak compact lagi sih. Karena dia bakal terhubung sama ini luar kan. E-GPU. Oke, kita pertama-tama kita akan upgrade dulu. Nah, kalau untuk upgrade RAM, kita cukup buka yang atas. Tapi, kalau mau yang lebih lanjut ke E-GPU dan juga masangin M-SATA, kita pakai yang di bawah. Oke. Nah, ini yang SSD yang normalnya 128GB. Nanti kita akan mau coba pindahin. Dari sini pindahin ke M-SATA-nya. Jadi, nanti kalau misalnya ada harddisk, bisa cuma tinggal pasang doang. Dari kalau teman-teman mau upgrade, juga sebenarnya gampang banget. Itu cuma tinggal tambahin aja. Ini pindahin, ini keluarin. Terus kemudian langsung pasang ke harddisk yang baru gitu. Udah sesimpel itu doang sih. Nanti dibuka gitu ya. Ini Bicau kasih tau deh. Biar teman-teman bisa lakuin. Sendiri. Bicau nggak akan upgrade, karena yang mau bazir sih. Di PC juga banyak harddisk. Ini cuma buat bakal jadi ini. Nah, nanti ini teman-teman buka bautnya. Dua ini, biar dia bisa kelepas. Terus kita pasang lagi harddisk yang teman-teman mau. Tiga setengah milimeter bisa. Dua setengah milimeter juga kayak gini bisa. Ya. Ini Picau pasang lagi. Oke. Sebenarnya harusnya bautnya ada dua nih. Tapi nggak tau sama sellernya, dia kasihnya cuma satu guys. Ini yang Picau salah juga speaker-nya ya. Speaker-nya gede banget. Ini Picau udah bahas juga di review kemarin. Nah, tapi yang menjadi masalah, kalau kita mau akses RAM-nya, kalau mau yang lebih proper, kita mesti buka nih si speakernya. Biar teman-teman juga bisa dapet visibility-nya lebih jelas ya. Yes, that's it. Nah, ini slot satu RAM-nya. Ini kita mau tambahin satu lagi RAM-nya. RAM dari Hynix. RAM Hynix. RAM Hynix. 8GB. Kita beli yang PC 3L. DDR3L. Yang low voltage. Kenapa DDR3L? Karena DDR3L itu support 2 voltage. Yaitu 1,5 dan juga 1,35V. Jadi, kalau teman-teman, kalau misalnya ditanya lebih mending mana, ya lebih mending beli yang DDR3L. Kalau misalnya tiba-tiba mau diturunin, eh, dinaikin ke yang 1,5V juga masih bisa. Ya. Oke. RAM sudah kepasang. Nah, sekarang kita akan, nanti ya, kita buka hari ini. Ini kita pasang aja. Upgrade processor. Ini mah harusnya gak seterlalu lama-lama ya. Bakal singkat ini harusnya. Ini juga bisa belum tes nih. Either processor-nya bagus atau enggak dari cellernya, gak tau deh. Tapi, dia protect-nya dengan sepenuh hati sih. hopefully bagus. Tada! Wuh. Yah, dia mah. Oke, gini-gini nih jual processor. Tapi gak dibersihin dulu, guys. Tuh, masih banyak retakan-retakan yang dari yang lama. Mana tadi kain di sini? Ini. Ini kita kopek dulu, guys. Ya, lihat nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh, masih ada kotornya begitu. Tuh, dia. Gak dibersihin. Nah. Ini bukan cara yang direkomendasikan sih. Tapi, karena saya tidak melihat ada microfiber cloth di dekat saya. Oh, ada nih. ini yang i7-4790 ini kalau gak salah dia soketnya 1155 ya. LGA-1155. Nah. Wow. Shimmering splendid, guys. Nah, terus kalau misalnya kita mau buka, caranya kita cuma tinggal buka aja nih. Empat titik ini nih. Ya, teman-teman mungkin bisa lihat juga dari situ. Ini kita buka di empat titiknya ini. obengnya kecilan. Cari yang matanya agak gedean. Ada yang bilang cara bukanya harus satu-duo. Satu gitu diagonal, yaudahlah. Dan bikin kita takut di bantai netizen. Bang, gak begitu bang. Cara bukanya bang. Harusnya diagonal. Yes. Sorry, my bro. Oh. Wow. Gak ada tisu ya. Ini kayaknya so disget. Ini kita bersihin dulu ya, guys. Nih, lihat nih. Dekil. Ini kita mau bersihin dulu biar lebih manusiawi lah. Sama ini juga nih. Nih, kalau kalian mau lihat nih. Duh. Taktil. Ya, dekil ya. Kita ganti dulu ya. Yang ini sih paling penting. Aduh, udah mulai keras. Sebenarnya sih kalau disarankan pakai alkohol biar bersih. Benar-benar bersih banget. Cuma karena ini bukan yang high performance, overclock, etc, etc. Ya. Gitu deh. Nah. Pihil tuh sebenarnya agak sedih ya. Karena ini channel nih sebenarnya lama-lama subscribernya gak makin banyak. Yang subscribe gak banyak. Nonton doang. Kalau kalian yang jenisnya seperti itu segeralah berubah. Subscribe sekarang. Biar makin semangat kita buat konten-konten begini guys. Kalau buat konten begini tuh PR-nya lumayan. Karena gak pakai script. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai pin-nya. Nih, yang bisa bilang tadi. Ini yang prosesor lama. Dia sampai tulis lagi disini. Kita akan bersihin juga buat kebersihan lah. Biar nyimpennya juga enak. Tapi sebenarnya to be honest ya kalau misalnya dibilang. Pihil tuh juga ujung-ujungnya gak gak nyari subscriber amat sih. Cuma agak kasihan gitu sama sama tim. Kayak mereka yang kayak karena mereka merasumsi bahwa itu kan jadi KPI mereka gitu kan. Tapi jual sih nothing to worry sih. Emang buat video buat suka share informasi aja. dan juga karena pijal kerja full-time kan. Jadi maksudnya bukan full-time di Youtube ya. Full-time kerja kantor. Jadi ya gitu deh. Kalau misalnya memang ada waktu senggang baru dikerjain. Kalau gak ada yaudah keskip aja tim yang bantuin. Nah, nih udah shimmering splendid. Jadi dari 4.570 kita akan naik jadi 4 790 Nah yang ini 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 4.570 yang ini 4.790 ya jadi 4.570 thank you for your service kita akan maju melangkah kepada yang baru. Nah, kalau untuk pasangnya perhatiin ya sebenarnya paling gampang itu adalah nih kalau teman-teman lihat di pinggir prosesor itu tuh ada kayak semacam segitiga gitu segitiga emas ya bukan segitiga biru kalau segitiga biru buat kue guys ya ini tuh segitiga emas itu cocokin sama yang ada di motherboard ini kita cuma tinggal taruh aja pastiin dia duduk dengan manis nih teman-teman lihat nih di motherboard tuh juga ada segitiga putih disini segitiga emasnya tuh ya mana tau ya kan ada yang belum tau karena juga kita berbagi ilmu berbagi ilmu itu gratis guys cuma bayar kamera bayar listrik bayar segala macam yang bayar tapi gapapa mahala oke ini udah kepasang nah sekarang sebelum kita pasang nih heatsinknya gara-gara kita tadi udah bersihin kita kasih thermal paste dulu dan thermal paste yang kita akan pake dari cryonaut thermal grizzly ini ada sendok ya buat makan nyam-nyam ini kayaknya ya sendok nyam-nyam sama ini apa nih nah ini thermal paste ya jadi thermal paste nya cuma segini guys tuh ini kayaknya kalau kita ngupil lebih gede kayaknya ngupil oke kita akan taruh dikit aja oke kita pasang dengan hati-hati haff kita main lagi dikit deh lama-lama abis juga kita main dikit main dikit main dikit bes oke oke sebenernya pincel agak khawatir gara-gara 4790 ini kayaknya profilnya agak-agak buas gitu ya jadi kalau pakai pasif gini apakah kuat juga pincel gak tau oke pastiin dudukannya juga udah pas oke kalau udah pastiin kenceng sekarang kita mulai rakit balik dan ganti matanya tapi btw guys kalau pincel buat sisi kayak gini itu kan lebih prefer maksudnya prefer gak sih ada kayak gini pincel sih sebenernya lebih seneng begini cuman setupnya repot guys oke ini udah kepasang jadi prosesor udah kepasang RAM udah kepasang msata nya belum tapi pincel mau ngetes dulu untuk ngidupin ya jadi kita mau coba tes dulu hidupin apakah sudah sukses atau enggak dan inti ataupun peraturan yang biasanya terjadi kalau misalnya kita mau hidupin jangan tutup dulu biar gak kerja dua kali oke kita colok duar meledak oke boom oke ada bunyi guys ada bunyi bagus kira-kira sudah akan gampang proses kita kali ini rupanya diberikan cobaan saya gak tau ya ini kita mau coba eliminir yang mana dulu ya coba eliminir RAM dulu ya ya sih kayaknya lebih condong kayaknya ini masalahnya di prosesor sih either dia gak compatible atau gimana ya ya kita cabut dulu RAM nya oke bisa guys bisa guys tuh berarti prosesornya gak masalah dong gak masalah RAM nya dong oke oke mana yang ngomongin prosesor nih oh ada nih 4790 CPU kebaca guys mantap ya udah kebaca 3.6 gigahertz core nya ada 4 build number oke oke ya aduh agak sedikit tenang guys ya jadi masalahnya ada di memori oke sekarang kita coba mungkin seating nya belum pas cabut dulu kamu duduk disitu yang manis kita pencet biar keluar dulu semua elektrik statik nya kita colokin lagi agak lebih dalam baru kita masukin lagi bim salibim abrak ada barang kayaknya gak guys kayaknya gak bunyi guys kayaknya gak bunyi guys ish aduh indah sekali bunyi itu ya indah sekali indah sekali eh eh salah udah keburu masuk oke tuh temen temen bisa langsung liat juga ya sama ya gox gox kill oke oke ini kita masuk ke properties i7 4790 guys RAM nya 16GB jadi kita sukses untuk fase pertama yaitu yang si RAM dan juga prosesor guys baca ya ini apa sih game-game ini pada muncul semua tuh 16GB RAM nih tuh dan i7 4790 3.6GHz kita lihat task manager 8 core guys jadi ada 4 real core dan juga 4 thread jadi totalnya ada 8 thread RAM juga kebaca tuh speednya 1600 SODIMM nya slotnya dua-duanya udah kepake di 16GB dia rata-rata kepake 11,2 ini juga gara-gara semua kena kebukaan Blizzard lah IE lah Steam lah nanti kita juga akan ngetes game ya guys jadi jangan khawatir kita akan ngetes game semua kita tes biar kita bandingin sama angka sebelumnya oke tapi nanti setelah pake IGGU dong ya kan oke itu sukses kita akan lanjut ke fase berikutnya yaitu kita akan colokin M2 SATA dan juga kita akan colokin si ini guys bukan M2 SATA M2 SATA beda M2 SATA sama kita colokin IGPU oke ya karena si CC ini kita udah beres jadi ini kita cabut ini juga duduk kamu manis disitu mencet-mencet dulu oke dan dan wow ini langsung panas guys aman guys oke kita kasih si ini selesai kita akan tutup guys ah ya gak ada sticker i7 kayak lu baru upgrade kita doang aja lu sombong buangki oke sekarang kita akan masuk ke sisi sebaliknya nah ini yang seperti kemarin kan temen-temen bilang tuh ini ada yang apa portnya masih ada tuh M1 SATA walaupun sebenarnya akhirnya pixel baru nyadar ketika nanti kita pasang si M1 SATA maka kita gak bisa pasang ini lagi gara-gara ini portnya disini jadi kita harus ngorbanin wifi ya tapi tidak apa-apa mending kita korbanin wifi nanti kita beli wifi yang external oke nah kita ini kita dulu buka bagian bawah ya dan pixel baru nyadar ya karena slot buat masukin wifi sama slot M1 itu kan ada yang terpisah cuma kalau misalnya kita pasang M2 SATA maka otomatis mau gak mau eGPU nya ini jadi harus ngorbanin si wifi tapi gak apa-apa kita korbanin aja si wifi nanti kita beli USB wifi dongle gitu kali ya pixel sebenarnya ada sih cuma kayaknya di di BSD dan di sisi sini kita cuma akan pasang M SATA nih M SATA nya dari RX7 mobil kali RX7 512GB ya tapi di BSD kalau dipasang begini dia gak ada dudukan bautnya oke kalau kayak gitu kita sharing satu-satu aja deh nah ya itulah indahnya berbagi ini guys ini pastikan dia ketutup sama ininya plastiknya itu biar gak konduktif terus sama kita pasang eGPU eGPU taruh disini oke ini juga kita bautin satu aja tapi gara-gara begini kan gak mungkin kita tutupkan jadi kita biarin aja dibuka ya untuk pengetesan kali ini oke nah ini juga kita geser prosesor lama sorry to say kamu harus minggir kamu terlalu baik buat aku yeeh nah kemudian kita akan pasang eGPU nya guys jadi kalau misalnya eGPU nya tadi udah kita pasangin tadi yang di PC nya ya ini ini modul yang ininya kita udah pasang tuh kalian bisa lihat ya lebih jelas posisi penempatannya ya kita kemudian akan pasangin eGPU jadi caranya gimana caranya ini yang modul untuk eGPU nya ada dua cara sebenarnya sih yaitu cara power ya dari MSATA konekin ke HDMI disini jadi ini ada namanya HDMI data bentuknya HDMI tapi sebenarnya data port HDMI kan nih colokin terus kemudian ini ada sebenarnya ada konektor buat power dan pichal juga sebenarnya bisa ada power adapter nya pake yang punya Dell ini yang 280 watt segede gini tuh nanti konektor nya ini sebenarnya bisa masuk disini guys kayak gini gitu tapi yang pichal gak ada adalah kabel dari sini dari eGPU nya yang untuk mengirim power ke PSU nya ada cuma dia konektor nya cuma bisa support yang 6 doang ini kan sedangkan GTX 1080 itu lubangnya itu ada berapa nih 6 sama 8 14 14 tapi pichal gak punya kabelnya sepanjang itu nah jadi oleh karena itu kita pake yang cara pake power supply dan oleh karena caranya pake cara power supply jadi kita harus punya apa power supply pintar power supply nya kita taro disini nah yang perlu kita lakukan ini kabel-kabelnya ini sebenernya kabel bawaan dari eGPU nya tapi pichal udah aku baru pasang nah jadi kabel ini kita bisa lihat ini buat konekin ngasih power ke eGPU nya caranya kita tinggal masukin ke sini yang ada isinya dibilang power in colokin ke situ kemudian kita colokin ke yang power yang biasanya dicolokin ke motherboard yang paling cirikasnya biasanya paling banyak begini ya temen-temen bisa lihat 24 pin tinggal colokin aja grek ya udah pastiin agak rapi sedikit ya karena kerapihan sebagian dari iman ya oke ini kita colokin udah dan kemudian yang perlu kita taruh lagi adalah ini langsung pasang aja begini ya pastiin pinnya bener ya colokan ininya sama ininya posisi pin tinggal colok aja begini yes oke pastiin dudukannya udah oke nah baru yang dari GPU nya itu butuh power saya cari mana kabel buat PCI Express ya ini biar temen-temen kelihatan dulu deh colokin yang 4 ini colokin yang 3 masih power supply nya jangan pake yang abal-abal ya guys karena kartu grafis dia juga tetep butuh power yang memadai oke setup nya cuma begini doang aja ya gak perlu ada yang aneh-aneh lagi simple banget ya ini pincel taruh gimana ya biar temen-temen bisa lihat nah begini oke terus visual juga ada wifi dongle yang kecil gak tau ini bagus atau enggak nangkepin sinyalnya kita colokin aja dulu biar dia minimal bisa connect ke internet nah kemudian yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya tadi sebelumnya untuk display port karena ini gak ada HDMI display port nya kita colokin ke PC sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita colokinnya langsung ke GPU nya ya jadi jangan lagi ke PC nah ini ini kita colokin ke GPU terus kemudian yang paling penting apa? yang paling penting adalah kita colokin power supply nya ini oke oke sorry ya kabel manajemennya jangan dipikirin dulu deh ya udah colok kita hidupin ya ini udah langsung hidup dia disitu kita langsung pencet aja power oke yes it's on udah hidup guys udah hidup guys udah hidup guys kita rapihin ya karena ini kayaknya sudah selesai bongkar-bongkar yang begini nah sekarang kita akan masuk keypad ebenchmark ya ini kita udah masuk teman-teman juga bisa lihat di layar kita akan share screen nya dan yang paling penting kita konekin wireless juga tapi janjian gak perlu driver lagi ya 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 saya tau tidak ada ini janjian driver nya langsung ke detect oh langsung ke detect guys geforce gtx 1080 ini ya tapi kita mending install driver yang resminya ya biar dia install wifi nya dulu maklum guys dipake kan slot nya buat eGPU kita tercinta ini sabar nah guys jadi pichel sebenernya tadi tuh udah ngejalanin beberapa tes ya untuk ngeliat gimana perbedaan performa ketika kita sudah upgrade prosesor upgrade GPU upgrade RAM dan juga namain SSD walaupun SSD gak terlalu nge-impact ya dan juga ya gak ada impact nya disitu ya gak tau gak dipake juga gitu kan masih pake yang SSD bawaan dan pichel jalanin untuk benchmark nya yang pertama tuh ini CD-Bench R20 itu tuh dia hasil yang disebelumnya tuh adalah 1186 nanti temen-temen bisa juga liat di layar pichel cantumin dan sekarang ketika sudah kita upgrade menggunakan yang prosesor i7 4790 ini jadinya di 1679 jadi nambah sekitar 500an lumayan tuh 500an tuh lumayan banyak ya hampir sekitar 50an persen dan kemudian CD-Bench R23 bisa gak lakuin karena terlalu lama yang penting itu udah dapet gambarnya disitu terus kemudian sebelumnya itu blender dari 12 menit jadi cuma 8 menit dan yang membagongkan ya memang karena ada GPU juga yaitu yang blender untuk GPU test dimana dia itu 11 menit 54 detik yang sebelumnya sekarang jadi cuma 53 detik jadi dia itu sekitar kayak ya penghematan 11 menit berarti hampir kayak 90an lebih persentase kayaknya ya jadi very nice very good berarti sekitar hampir berapa peratus persen dan kemudian kita juga jalanin PCMark PCMark itu sebelumnya esensialnya 7349 sekarang jadi 7324 gak terlalu banyak berubah productivity sebelumnya 499 jadi 6033 berarti naik hampir sekitar 1000 dan kemudian digital content creationnya 2354 sebelumnya 3750 ya jadi skor akhirnya 39 3770 sebelumnya 3170 jadi ada sekitar hampir 800an penghematannya oke ini Pizzle mau cek juga ya ini asumsinya dia grafiknya udah menggunakan grafik yang ini kan grafik yang NVIDIA Pizzle juga gak ngecek lagi tadi ah ya semoga udah pake ya ini yang sebelumnya 3170 ini sekarang jadi 3937 oh iya udah pake ini NVIDIA kok ya tuh temen-temen udah bisa liat video conferencing itu semua udah pake NVIDIA GeForce GTX 1080 jadi valid dan memang keliatan bahwa performanya naik banyak di digital content creation dari 2354 jadi 3750 jadi naik sekitar 1400 point ya dan kemudian rata-ratanya naik sekitar 800 point which is gak terlalu signifikan tapi oke lah dan kemudian kita lanjut lagi kita juga tes grafiknya ini pasti harusnya ketara banget sebelumnya untuk grafik skornya itu 182 sekarang jadi 4160 berarti naik hampir sekitar ya hampir 4000 point nih ini naiknya dramatis ya iyalah ya dan CPU skornya dari 2194 sekarang jadi 3729 berarti naik sekitar 1600an point ya ketika kita upgrade dari i5 i5 4570 jadi i7 4790 ya yang untuk prosesornya sendiri tadi yang waktu Pichel beli itu tuh dia tuh cuma sekitar 600 ribuan yang i7 4790 jadi untuk menambah daya dobrak dari prosesornya kita 600 ribuan buat ganti begini dia udah bisa jalan dan kemudian juga yang cukup menarik sebenarnya adalah ketika kita ngetes akan Adobe Premiere dimana Adobe Premiere sebelumnya itu kita render di 15 clip 4K format H264 dan juga preset quality 4K itu di 19 menit 58 detik dan sekarang dia cuma di 1828 ya jadi perbedaannya cuma ya sekitar 1,5 menit lah gitu ya ini sebenarnya Pichel udah udah cukup ketahuan sih kenapa karena memang pada waktu dia ngerender pake Intel itu kan memang juga cukup teroptimilisasi lah gara-gara Intel Quick Sync nya jadi makanya dia bisa terbantu di Adobe Premiere sedangkan di kudanya sendiri ini gak terlalu kuat karena memang masih GTX 1080 makanya perbedaannya gak terlalu signifikan ya jadi Pichel awalnya sempet kayak bisa jadi jangan-jangan cuma 2 menit 3 menit ya tapi ya memang teknologi nya udah tergolong agak ketinggalan sih 1080 oke jadi itu perbandingannya ya temen-temen juga pasti akan tampilin perbandingan-perbandingan masing-masing sekarang kita akan lihat gimana kalau nge-game ya kan hasil suke iyalah dari tadi kita akan coba jalanin nge-game tenang aja jangan khawatir jangan anarkis ya tapi gak akan lama-lama ya kita cuma sebentar aja biar jangan terlalu panjang nanti kalau terlalu panjang jadi pada bosen gta 5 itu tuh sebelumnya dia fps nya di 19,6 averagenya ini sebenernya si Pichel gak akan tes semua game ya kalau ngetes semua game gak sama aja bohong yang penting biar kita bisa lihat peningkatannya dan Pichel cuma akan pakai gta 5 aja oke biar teman-teman jangan sampai wah masa cuma GTA 5 doang at least dia udah bisa menggambarkan populasi dari secara keseluruhan oke let's go let's go come on kita segera mulai kenapa lama sekali oke GTA nya sudah jalan tapi Pichel mau munculin si ininya loh fps nya oke kita mau tampilin ininya GPU nya gak muncul guys tadi teman-teman lihat sendiri ya GPU nya gak muncul ini cuma CPU nya aja yaudah gak apa-apa ya yang penting fps nya guys ya oke we're in oke ini kita akan coba adjust sebelumnya 1280x720 sekarang kita coba naikin jadi full HD oke terus Vsync kita matiin biar dapet tau resolusinya berapa sama ini coba kita maksimalin teksturnya kita buat high ya biar biar ketahuan aslinya wah harus di-save di-save naikin ini naikin ini juga naikin ini high 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 ini juga high 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 safe oke kita lagi coba safe sebelumnya itu 1280x720 dan juga setting normal itu average nya di 19,6 maksimumnya 22,2 kita coba lihat CPU nya 68-69 derajat usagenya di 18-20% agak relatif tinggi sih sebenarnya oke kita akan coba lihat terus nanti rekamnya pakai apa tadi pakai apa ya tadi kita cek sama-sama guys GPU nya gak muncul ya sekali lagi saya ingetkan tidak muncul ayo dong bisa dong bisa dong bisa dong oh iya nanti kalau buat pindahin Windows dari yang MSATA eh dari SSD ke MSATA gak usah bisa jelasin disini ya kan bisa lu udah pernah buat videonya itu dulu harusnya masih relevan cuma tinggal pilihin mana yang MSATA sama SSD nya oke dia sejauh ini di full HD dan juga setting high dan juga ada segala macam setting tt bengek nya bisa 50an fps guys dropping sampai ke 30 40 oke kita coba main dulu coba kita kasih ledakan dulu dikit biar rame ngumpet guys kita guys kabur guys kadang-kadang bisa sampai 70an fps kalau teman-teman lihat ya oke kita masuk rumah guys oke stop nanti saya kasihkan main oke kita back desktop oke ini data yang kemarin nah ini data yang sekarang ya jadi sekarang itu average frame rate nya di 60,4 fps sebelumnya itu rata-ratanya di 19,6 fps itu pun juga dengan resolusi 1280 ke 720 eh ke 720 sekarang jadi full HD dapet di average frame rate 60,4 dan maksimumnya itu di 22,2 ini maksimumnya di 91,9 fps dan minimumnya dari yang sebelumnya 15,5 fps sekarang jadi 32,9 fps jadi apakah ini bisa dipakai buat nge-game for sure bisa ya bayangin PC yang begini masih bisa kita ajakin nge-game main GTA di setting high habis itu resolusinya kita naikin dari 720p jadi 1080p atau full HD wow dan kalau teman-teman nanya Pichel gimana menurut Pichel menurut Pichel ya so far so good ya jadi ini PC upgradable dengan asumsi gini ya bahwa kita udah punya beberapa komponen karena kalau nggak sama aja bohong contohnya kita nggak punya power supply nya yaudah otomatis kita harus keluarin lagi sekitar 1 jutaan buat beli power supply terus kita nggak punya kartu grafis yang nganggur yaudah harus beli lagi kartu grafisnya belum lagi beli docking eGPU nya jadi menurut Pichel ini sebenarnya bisa diterapkan cuma buat kita yang mungkin iseng ya mungkin kebanyakan duit ataupun mungkin banyak komponen yang nganggur di rumah yang mau dicoba dimanfaatin gitu menghidupkan potensi yang lain dan untuk eGPU juga kan interface nya ada banyak ada yang pakai M sata seperti gini ada juga yang pakai PCIe ada yang pakai M2 NBME gitu-gitu banyak lah pokoknya jadi temen-temen bisa cari sendiri banyak opsi-opsinya cuma maksud Pichel Pichel cuma mau ngeliatin sampai sejauh mana sebenarnya kita bisa potensi untuk upgrade ini PC ya semoga informasi dan video yang Pichel sampaiin kali ini ya sedikit banyak bisa membantu lah terutama buat temen-temen yang mungkin bang itu kan nggak ada bisa GPU nya bang bisa aja sebenarnya karena ada bisa pakai eGPU rupanya gitu kan dan untungnya biosnya nggak di-lock karena ada beberapa PC juga hati-hati dia tuh di-lock gitu biosnya jadi kayak nggak bisa masuk gitu kadang-kadang bahkan kalau pakai M2 yang lain M2 yang lain belum tentu bisa juga gitu jadi pastiin juga kalau biosnya juga unlock ataupun bisa mensupport akan hal-hal tersebut biar nggak ada masalah karena Pichel yakin pasti wah tiba-tiba udah beli terus nggak bisa gitu gitu ya paling itu aja Pichel happy walaupun Pichel jadi bingung nih mau nyimpennya gimana karena beratakan dan kalau buat temen-temen yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan setup ini ataupun dengan proses upgrade yang tadi Pichel akan tunjuk feel free aja untuk komen di bawah apa aja pertanyaan temen-temen sekalian biar Pichel coba coba ya gitu ya oke makasih temen-temen jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini dan kalau misalnya temen-temen berminat untuk beberapa komponen yang ada disini walaupun nggak semua sih karena beberapa udah Pichel punya ya nanti Pichel akan put di komen di deskripsi di bawah lah ya dan juga buat temen-temen sekalian Pichel ingetin sekali lagi jangan lupa untuk main-main ke channel Pichel yang lain karena Pichel udah punya beberapa channel Pichel main game dimana Pichel bahas game konsol retro gitu ya itu udah disitu dan juga Pichel juga punya channel vlog yaitu PMG Femmes ataupun channel satu lagi itu yang Pichel lagi mau coba-coba lagi belum tau formatnya seperti apa itu soal mainan itu di Pichel Toy Story ya jangan lupa di subscribe semua guys itu pokoknya top marko top buat side jobnya Pichel ya jadi itu dia video channel ini thank you guys for watching I'll see you next video bye-bye nah lagi lanjut lagi kita bos lanjut lagi bos terus sampai putih darah darah kamu bos 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 bos